Tili-tili bom, zakroy glasa skariye Kto tak hudit za okno, istutjitsa w dveri Astaghfirullahaladzim Wah merinding wah Merinding lagi gue dapet merindingnya disini Sumpah demi apapun Astaghfirullahaladzim Kalian denger kan? Kayak ada yang Hey, what's up guys enemy Balik lagi bareng gue Davi Dan pada malam hari ini temen-temen Gue sedang berada di Pulau Kumala, Tenggarong, Kalimantan Timur coy Ya, masih dalam rangkaian petualangan gue di Provinsi Kalimantan Timur Dan pada malam hari ini gue mengunjungi sebuah pulau tak berpenghuni Yang terletak di tengah-tengah Sungai Mahakam temen-temen Ya, buat temen-temen yang berasal dari Kalimantan Timur tentu sudah tidak asing lagi dengan Pulau Kumala Pulau Kumala ini merupakan pulau wisata yang terletak di tengah-tengah Sungai Mahakam Wow, Sungai Mahakamnya pun juga cukup luas ya Gue kira itu cuma sungai kecil Tapi Sungai Mahakam ini luas banget Dan Pulau Kumala ini juga cukup luas men Di Pulau Kumala ini terdapat banyak bangunan yang sudah terbengkalai Salah satunya seperti Rumah Lamin Rumah Lamin itu adalah rumah khas suku adat Dayak Dan ada juga resort-resort yang sudah terbengkalai Nah, ini banyak banget yang request sama gue Kalau Kalimantan Timur jangan lupa mampir ke Pulau Kumala Alhamdulillah gue mendapat kesempatan pada malam hari ini coy Oke, di seberang sana itu ada jalan raya Gue nggak tau namanya jalan raya apa Tapi yang jelas jalan itu yang menghubungkan ke kota Samarinda teman-teman Nah, gue tadi dari seberang sana Gue menyeberangi jembatan Kelihatan nggak sih jembatannya? Nggak kelihatan ya, pokoknya ada jembatan Jembatan itu yang menghubungkan ke Pulau Kumala Nah, di sana ada pos Gue tadi dari pos ke arah sini menggunakan sepeda listrik Sepeda listrik ini gue sewa teman-teman Tadi sore gue sewanya Karena kalau malam hari ini udah nggak ada penjaganya di sana Jadi gue sewa langsung gue bayar 100 ribu sampai pagi Ini bakalan gue pake untuk keliling-keliling di Pulau Kumala ke arah sana Di sana itu banyak villa-villa dan resort yang sudah terbengkalai Anjay, oke kita mulai Nah, naik aja sepedanya Aduh Gue sebenernya agak bingung nih Agak, gue agak kesulitan Ketika Naik sepeda Sambil megang kamera dan sambil megang senter Gimana caranya ya? Agak kesulitan gue sebenernya Pelan-pelan deh ya Bismillahirrahmanirrahim Ya, gue pelan-pelan deh Pokoknya Malam ini gue mau puas-puasin Explore di Pulau Kumala ini Dan Banyak banget dari teman-teman semua Yang request sama gue Untuk explore di Pulau Kumala Katanya Pulau Kumala tuh serem banget Angker ya kan Dan banyak resort-resort dan villa yang sudah terbengkalai Jadi karena Terlalu banyak kebangunan di Pulau Kumala ini Mungkin gak semuanya bisa gue telusuri teman-teman Fokus gue hanya akan ke rumah Lamin Dan sebuah resort yang terkenal cukup angker Tadi sore gue udah sempet survei Jadi insya Allah aman lah ya Malam ini kita Setrika Pulau Kumala By the way Ini sebenernya udah tengah malem teman-teman Tapi masih berisik aja ya Gue gak nyangka Kalau Tenggarong ini cukup rame Gue pikir Kawasan Tenggarong ini merupakan Kawasan sepi Tapi cukup rame ternyata Ini udah Masuk tengah malem Udah jam 12-an Kalau gak salah Oke gue sekarang sudah berada di persimpangan jalan cuy Ke kiri ini kayaknya ke rumah Lamin deh Tapi gue agak-agak lupa nih Padahal gue udah survei tadi sore Sepertinya ini ke rumah Lamin Tapi udahlah Kita lurus dulu deh Gue mau coba ke Ke arah Resort dulu Atau Villa Tua Villa Angker Habis itu baru kita ke Rumah Lamin Atau rumah khas Suku Dayak Nah sebelah situ tuh Ada Saman burung Jadi disitu isinya Dulunya ya Waktu masih aktif Dulunya ini tempat Berbagai macam Jenis burung Oh ini jalannya Lumayan juga nih Walaupun ada lampu-lampu jalan ya Tapi lumayan serem Untungnya deket dari kota Jadi gak terlalu Serem sih Kalau untuk orang awam Oh ini nih Wah ini kemana ya Ini kemana ya Gue gak tau ini kemana Coba deh kita cek dulu Bentar Oh loh situ Masuknya Gue gak repot nih Explore pake Sepeda listrik Begini Aduh 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 Tinggi banget Jalannya Halo Assalamuala Ini kayak halte gitu ya Halte bus Apa ini Ada bangunan Musola sepertinya Begini doang Tempat apa ini ya Tempat apa ini Tingkat dua cuy Tingkat dua cuy Salamuala Walaibadila Solihin Uh di atasnya Ada apa ini Ini kayak baja Ada pintu disini Bisa masuk gak nih pintunya Wah terkunci cey Ini ada tangga nih Tangganya tangga besi begini Apa ini ya Ini kayak kapal Wah ada tangga sana tuh Kita naik tangga sini aja deh Toilet Salamuala Walaibadila Solihin Wah atasnya gini doang Tuh Lihat deh Ini halte apa ya Di sisi-sisinya tuh Dikelilingi oleh ban Mungkin Ini dulunya kapal kali ya Kapal bersejarah mungkin Serius Gue gak paham loh Ini apa Mungkin temen-temen Orang tenggarong Yang pernah bermain ke Pulau Kumala ini Tau ini alat apa Bentuknya sih jujur aja Ini seperti kapal Tapi Kapal juga gak kayak begini sih Gue gak tau deh Gue gak tau deh apaan Yaudah lah Kita balik lagi cuy Tadi sore gue gak sempet ke tempat ini cuy Jadi gue gak tau Ini tempat apa Dan Ini alat apa Gue gak tau Langsung aja lah Kita turun ke bawah Dan kita lanjut lagi Eksplorasinya Ke arah resort Resort Angker Di pulau Kumala cuy Oke Kita lanjut lagi eksplorasinya Menggunakan motor Motor apa sepeda ini Gue gak tau deh Oke Ini pertama kali loh Gue naik Sepeda listrik Seperti ini Kita sudah sampai Di vilanya nih teman-teman Wow Jadi ini dia vilanya Oh ada kucing Oke Kita parkir Sepedanya disini aja Wow Coy Ini bakal ngerin banget Disana juga ada kayak gubuk Sebelah sini Ada Oh ini resort juga ini Villa ini Karena memang Villa-villa yang ada di pulau Kumala ini Konsepnya dari kayu Kita coba masuk di Villa ini dulu ya Gokil Kayaknya udah hancur banget deh Gue bisa masuk gak ini Coba ya Bismillahirrahmanirrahim Ada tangga disini Tangganya hanya terbuat dari kayu Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini toiletnya sepertinya ini bagian toilet wow vila sebelah dan sebelah belakang ini pintu belakangnya langsung ke arah kayak jembatan kayu gitu jangan-jangan jembatan kayu ini terhubung langsung ke belakang sana ya sebelah sini ada danau nih teman-teman wow coba gue pengen laut jembatannya tuh bisa ke arah sana kan ke vila sana dan bisa ke arah sana juga disini jalannya cabang ke vila-vila sebelahnya oh keren banget sih ini sebelah sini danau serius ini keren banget cuy kita ke depan dulu deh ya gue pengen masuk ke bagian utamanya gokil konsep vila kayu seperti ini dengan jembatan yang terbuat dari kayu juga baru gue temui di pulau kumala ini cuy gue gak tau di daerah lain mungkin ada juga tapi sejauh ini sih gue baru nemuinnya di pulau kumala doang nih di daerah-daerah lain gue gak ketemu wow jembatan yang ini udah gak bisa gue lintasi men karena terhalang sama pohon runtuh wah mau gak mau gue mesti balik lagi nih yaudah kita balik lagi serius men ini tempat cantik banget loh dan bekas tumbuhan-tumbuhan liar di kanan-kiri jembatan ini menambah aura horornya ya gak sih gokil kita balik lagi berarti masuk ke dalam vila ini menurut mitos pulau kumala ini terbentuk dari sebuah kapal Belanda yang karam ya karena kalau kita lihat dari maps bentuk pulau kumala ini mirip banget seperti bentuk kapal cuy tapi itu cuma sekedar mitos sih percaya gak percaya juga sih gue juga bingung juga masa ada sebuah kapal karam di sungai mahakam lalu menjadi sebuah pulau aneh juga ya dan menurut beberapa sumber pulau kumala ini dihuni dan dijaga oleh si luman ular cuy ya percaya gak percaya ya oke kita lanjut lagi sebelah sini ada sofa ini kita mulai masuk ya ke arah resortnya atau lobby utama mungkin sebelah sana sebelah sini kayak ada meja geser ini biasanya digunakan pelayan untuk mengantarkan makanan ke setiap resort disini ada jembatan gue gak tau ke arah mana mungkin ke arah vila-vila juga ya disini juga ada jembatan jembatan ini yang tadi rubuh nih tadi kalau kita bisa lewat muncul-munculnya disini gitu kan kita ke arah mana dulu ya coba gue perasan ke arah kiri disini ini sepertinya vila-vila juga nih halo salamualainawalaibadillahi solihin astagfirullahaladzim cuy gue tadi melihat seperti ada bayangan orang dari dalam itu jendela ini jendela kaca nih dan tadi gue seperti melihat ada orang seperti orang melintas di dalam ruangan itu waduh meriah amat nih gue kalau ketemu orang gue anggirnya ada homeless atau DGJ gitu ini bisa masuk gak ada kunci dalamnya begini kayak meja resepsionis oh jangan-jangan bayangan gue sendiri kali ya karena sorotan center ini bangunan ini kayaknya gak bisa masuk tembus-tembusnya disini cuy tadi kita dari arah sana ya wuh sarang semut dan dalamnya seperti ini banyak sofa di dalam oke kita coba cari akses untuk masuk bismillahirrohmanirrohim oh bunyi apa tuh hodok ya ini bagian kolam renang airnya sudah sangat keruh wow kotor banget kita coba masuk lewat sini nih gila makin ke dalam makin serem men ada tangga menuju ke lantai 2 tapi gue gak gak tahu ya gue bisa masuk gak sih ke gedung ini lembu suana room oh ini pintunya kebuka cuy karta negara room bismillahirrohmanirrohim oh keras banget sih salamualenawalaibadillahi solihin wow cuy di dalam sini pengkap banget dan suasananya beda banget wah kucing wah merinding gue ngeliat kucing suwe ada bangku-bangku disini ini mungkin tempat rapat atau untuk seminar mungkin ya dan ada tangga menuju ke lantai 2 coba coba kita naik ke atas wow bismillahirrohmanirrohim oh di atas ini juga ada kamar-kamar tuh kamar nomor 203 astagfirullahaladzim gila ini serem banget sih bismillahirrohmanirrohim ya Allah 205 terkunci ini ada bangku kenapa mesti ditaruh disini bangkunya ada lorong lagi gak sih bahwa budaya bentuknya disitu ya oke sumpah demi apapun astagfirullahaladzim kalian dengarkan kayak ada yang kayak ada yang membuka gagang itu dari arah dalam tadi bunyi bunyinya tadi seperti itu astagfirullahaladzim oke abaikan abaikan kenapa bangku mesti ada disini 204 gak bisa kayaknya semua ruangan kamar di atas ini terkunci deh halo ini tangga lagi menuju ke lantai bawah oh tadi gue masuk dari situ ya ada yang terbuka nih ruang apa ini salam mulai na walai badillah solin ini kayaknya ruang untuk karyawan deh ada kalender gak disini apa ini oh ini lift sepertinya lift barang ya itu lift untuk barang ini ruangan apa ini untuk instalasi listrik ada monitor oke kita balik lagi cuy semua kamar terkunci sepertinya gua hanya bisa menelusuri bagian wow ada yang terbuka men ada yang terbuka salam mulai na walai badillah solin di bagian toiletnya oh ini ini spring bed ada meja disini dan ditinggalkan AC balkonnya terbuka oke kita balik lagi ini kamar nomor 217 ya sepertinya hanya kamar nomor 217 doang yang terbuka selebihnya semua terkunci udah mentok ini mentoknya ruangan apa ini oh ini juga terbuka 223 salam walaibadillah solihin ya sebelah sini spraynya masih ada cuy wih ACnya udah kayak dibongkar gitu masih ada pesawat telepon ordernya serem banget jadi langsung balkon belakangnya hutan ya wow ada tangga tuh oke masih ada resort sebelah sana serius sih gila tempat ini serem banget tempat ini cukup luas cuy dan ini bener-bener first impression gue sampai di pulau kumala tadi sore gue belum sempet survei masuk ke dalam ruangan-ruangan di dalam gedung ini malam hari langsung gue eksplor masuk ke dalam jadi first impression gue bener-bener bikin gue tercengang terkesima satu sisi gue seneng dengan bangunan ini sisi lain ini serem juga cuy lanjut lagi eksplorasi kita ini apa ini toilet umum ya oke toilet sama mulawarman room bisa masuk gak wah tertunci cuy oke sekarang kita ke arah resto eh ini bagian restonya nih dan di belakang resto itu juga banyak villa-villa dan resort wah gila ini bener-bener tempat yang sangat-sangat sensasional buat gue salam walaibadila solin oke di belakang sana ada resort-resort nanti kita kesana gue mau cek dulu nih bagian dapurnya nih salam walaibadila solin oke ini bagian dapurnya dapur untuk resto wow ada guci disini ini serem banget sih beneran ini tempat apa ini gue gak tau ini tempat untuk memasak mungkin ya atau untuk mencuci piring oke lah kita balik lagi gue gak tau nih sejak kapan resort ini terbengkalai cuma dari beberapa info katanya sih memang sudah cukup lama terbengkalai bahkan sebelum covid-19 gila ya liat deh meja-meja ini udah kropos dimakan rayap ini meja makan ini meja makan nih kropos kita turun dan kita lewati jembatan ini jembatan ini serius ini serem banget sih ya Allah bismillahirrahmanirrahim ini gue ngeri oh liat tuh udah goyang gue ngeri rubuh doang nih karena bawahnya ini sepertinya danau wuh rayap tuh ya lama-lama jembatan ini hancur juga dimakan sama rayap bismillahirrahmanirrahim salam olena walai badilai solihin ini kuat gak ya kita cek dalam kamarnya seperti apa ada sofa disini kok mendengar sesuatu dari arah sana binatang kayaknya ya sepertinya binatang bau banget disini masih ada spring bed gila udah ngerancuran yaudahlah kita keluar lagi dan sepertinya ya sepertinya semua ruangan kamar tuh bentuknya sama aja ya ini banyak sih kanan-kiri tuh sebelah kanan juga masih ada nih ruangan atau kamar-kamar sebelah kirinya juga tapi memang gue tertarik dengan bentuk jembatan ini sih estetik banget ini jembatannya tadi sore gue sempat kesini tapi gue gak sampai ke ujung feeling gue sih ya ini ujungnya tembus-tembusnya tuh ketemu lagi tuh sama resort yang di depan wow gokil yaudahlah gue gak perlu masuk ke setiap ruangan-ruangan ya karena feeling gue pasti astagfirullahaladzim itu putih-putih wah apa-apaan itu gue kira apaan putih-putih ya feeling gue sih bentuk semua kamar pasti sama aja jadi cukup 1-2 aja sebagai sampel astagfirullahaladzim serem amat sih gila gue belum nunjukin jam ya gue pengen cek jam dulu sekarang pukul 00.47 menit 00.47 menit waktu Indonesia tengah lebih dari tengah malam tadi perasaan gue mulai startnya jam 12 kurang deh berarti udah 40 menitan ya gue mulai eksplor lama juga gue ngeliat putih-putih ini nih dari jauh gue kira pocong disini tuh kayak jalan cabang tuh ke arah sana bisa ke arah sana juga masih bisa cuy kalau lo ada disini langsung lo bisa merasakan suasana horror dan suara-suara aneh yang gak pernah lo denger sebelumnya disini banyak banget suara-suara aneh mungkin suara binatang ya tapi ini gak pernah gue denger di lingkungan rumah gue atau di tempat manapun sebelumnya cuy ya disini ada persimpangan jalan lagi ke arah kanan dan lurus kesana astagfirullahaladzim itu apa itu astagfirullahaladzim wah merinding merinding lagi gue dapet merindingnya disini ya Allah gue jauh dari rumah di kota orang di pulau orang semoga Allah melindungi ku gokil ini masih panjang banget tuh masih banyak banget vila-vilanya wow ini baru satu lokasi nih yang gue explore padahal gue juga mau ke rumah lamin bisa-bisa baterai gue keburu habis disini nih gak sempet gue ke rumah lamin oke udah mentok ya udah mentok nih oke kita balik lagi astagfirullahaladzim daun daun jatuh ya Allah aduh ya Allah gila merinding parah gue disini mana jalanannya begini lagi halo salam olen awal ibadilai solihin oh ini jalan cabang juga ke resort-resort ya hop astagfirullahaladzim apa itu daun oke kita balik lagi cuy oke lah temen-temen gue balik lagi ke depan serius ini tempat serem banget ini salah satu tempat yang lumayan serem dari beberapa tempat yang pernah gue explore apalagi ini di Kalimantan cuy yang mana semua orang Indonesia gue rasa dari Sabang sampai Merauke percaya ih ini apaan ya hampir semua orang percaya Kalimantan itu kental banget mistis ya gue gak tau ada hantu apa aja disini Alhamdulillah gue gak bisa ngeliat mereka ya gue mau lanjut ke Rumah Alamin tapi sepertinya ini durasinya udah terlalu panjang jadi gue lanjutnya di episode berikutnya temen-temen oke lah temen-temen kayaknya video gue pada malam ini cukup sampai disini thank you banget buat temen-temen yang udah join nonton vlog ini dari awal sampai terakhir kasih gue jempol ke atas juga temen-temen suka dalam video gue seperti ini dan buat temen-temen yang baru berkunjung di Bucin TV gue minta support kalian dengan cara aktif subscribe supaya jalan semakin berkembang dan terus menghibur seakhir kata nama gue Davi dari Pulau Kumalah Tenggarong Kalimantan Timur salam peace peace